Oke kembali bersama saya Mahmudi Prashtiari channel youtube otomotif.net Kemarin kita update ya tapi pada belum semuanya disusun Nah sekarang ini hari Senin kita update tapi global nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kembali bersama saya Mahmudi Prashtiari channel youtube otomotif.net Kemarin kita update ya tapi pada belum semuanya disusun Nah sekarang ini hari Senin kita update tapi global nanti Ini update nya nanti kita jadiin satu sama unit yang niaga di belakang sana Cuaca mendukung teduh Jadi kita coba kita cek yang di deretan sini bro Yang untuk deretan sini kayaknya untuk unit yang terbaru Gak ada ya masih tetep unit yang kemarin ini Tapi besok kalau udah keluar harganya boleh kita pisahin ya Antara pack up sama ini passenger Yang pasti ini kita update global Kalau kemarin kan belum tersusun rapi kayak gini masih bersera Karena kemarin hari Minggu Tapi pada intinya otomotif.net cuma hanya ingin memberitahu bahwa Unit-unit yang bakal lelang untuk di hari Selasa besok Ini tuh Nah ini sebagian baru pada masih mau disusun Nah terus ini kan masih ada dari kemarin masih ada ini Dan kemarin ada ini permintaan subscriber dari Jambi Tak sebut aja namanya ya Pak Alek ya dari Jambi Coba kita kupas detail Ini Hilux single cabin berbahan bakar solar 2500 cc 4 silinder Ya kondisinya Kita hidupkan Kita hidupkan mesinnya Kita kupas eksterior dulu Kalau eksterior memang keseluruhan sih Kalau kita lihat sih kondisinya Mulus Karena ini belum ada kemarin ya Ini mungkin ditaruh di belakang atau gimana Ini udah 3 kali show nih Atau mungkin dibawa pulang Udah 3 kali show disini Harga kemarin Berapa ya 100 sekian kalau gak salah Cuman kayaknya pintu yang sebelah kanan ini pernah di recon Ini pernah di recon Ya pernah di recon Tapi halus pengerjaannya bagus Terus Ini ada penyet sedikit Mas bro Kalau untuk bak belakang sudah pakai bed liner Ini pakai bed liner Ini solar ya AC nya dingin banget Tadi sudah sempat saya tes AC nya dingin banget Terus Di depan Di depan Kalau sepintas lalu kita lihat Memang utuh Dia gak ada masalah ya Kita lihat utuh Tapi minusnya dia Ini Bagusnya Membamper diganti ya Ini bempernya udah bekas pecah Itu bekas putus Terus Untuk grillnya Dia dalamnya doang nih Ini retak nih Ini retak Tapi gak mahal kok Aku pernah punya high look kayak gini Ini pernah aku ganti total bempernya ya Banyak dicopotan Terus di sisi sebelah dalam sini Dia ada bekas kayaknya Bodi palangnya pernah diganti ya Mungkin X laka atau gimana Jadi saya buka detail aja semuanya Mungkin coba saksikan ini Videonya Oke Ini Yang Toyota high look Yang jenis Ajin solar 2500cc Kemarin ada permintaan ya Untuk detail Kalau kondisi mesin Halus Tandat ya Masih halus Terus Memang sedikit nih Ada bekas Laka di sebelah sini Bekas Laka di belah kiri Sebelah kanan aman kan Tapi nih Belah kiri nih Terus dia sudah pakai Bedliner Untuk Bodi Ini Bodi depan Bodi depan Kena Ini Kondisi High look 2500cc Ini tahun 2012 Ada Satu Saja Ini di gas Kalau mesinnya Masih halus Tapi dia Bodi Sebelah Kiri dia Ini Bekas Kayaknya Bekas Kenak Sebelah Kiri Kalau Semuanya Masih Boleh Semper Depan Reta Grillnya Juga Reta Untuk Pintu Sebelah Kanan Pernah Di Recon Kalau Untuk Interior Bersih Ya Interior Kita Masuk Coba Coba Asing Nged Gak Oh AC Dingin Banget AC Dingin Oh Itu Kode Minyaknya Abis Bro Minyaknya Abis Dan belakang Sudah Pakai Badliner Terima Ya Ini ada Penyet Sedikit Oke Itu Aja Mungkin Oke next Ini tetap Unit yang Masih kemarin Dan Kalau 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 Ini HRV Kondisinya Boleh Tapi Dicek lagi Kalau Mas Bro Mau Ngambil Unit Di Pelangan Alangkah Bagusnya Ada Seseorang Yang Dipercaya Untuk Ngecek Unitnya Supaya Nantinya Dia Kita Tidak Kecewa Seperti Itu Dan Datsun Masih Ada Disini Terus Yang Untuk Innova Ini Tahun 2005 Tapi Sudah Di Upgrade Ke Tahun 2014 Yang Unit Ini Kemarin Masih Juga Disini Bulldozer Itu Bro Merk Santuy Tahun 2018 Itu 600 Juta Dan Merci Besok Kita Buatkan Atau Nanti Kita Buatkan Video Tersendiri Untuk Spesial Yang Mercedes Ini Setrada Triton Single Cabin 4x4 Tapi Keadaannya Udah Lumayan Remek Lumayan Hancur Tapi Kondisinya Hidup Itu Kemudian Ada Innova Ini Innova Kita Ke sini Aja Dulu Ini Masih Masih Kosong Tapi Yakin Besok Pagi Udah Terisi Semua Ini Dan Untuk L300 Ini Yang Kemarin Masih Ada Ini Freezer Karena Pakai Thermo Di atas Pakai Thermoking Untuk Pendingin Dan Untuk Apanya Fiber Dia Untuk Bok Belakang Fiber CRV Warna Coklat Cream Kemudian Disini Ada Chevrolet Double Cabin Colorado Tahunnya Gak Tahu Berapa Tahun Berapa Ini Kayaknya Kalau Kita Lihat Tahun 2012 Kondisi Standar Cuman Dia Tidak Pakai Batliner Gak Pakai Batliner Banyak Apa Adanya Pintu Di Kunci Kemarin Kita Lihat Sintrior Masih Ada Disini Dan Dia Suzuki APV Pickup Kemudian L300 Ini Rekomendasi Bagus L300 Tapi Platnya Plat BA Dan Kemudian Ini Ada Strada Triton Ini Tahun 2016 Mungkin Harga Yang Gak Kena Atau Gimana Kalau Kondisi Bagus Secara Eksterior Dikunci Bro Dan Dia Sudah Pakai Batliner Juga Di Belakang Dan Yang Terakhir Disini Mobilio Mobilio Ini Plat BA Gak Besok Main Diangka Berapa Foclampnya Sudah Gak Ada Kiri Kanan Foclampnya Sudah Pada Gak Ada Platnya BA Dan Untuk Peleknya Dia Standar Ya Peleknya Standar Oke Kita Lihat Di Barisan Depan Dulu Habis Itu Kita Ke Belakang Langsung Lihat Yang Niaga Ya Di Disini Ada Avanza Tipenya Tipenya Kayaknya Tahun 2016 Keatas Dini Tipenya Tipe G Plat BA Yang Pasti 1300 CC Ya 1300 CC Pintu Dikunci Terus Ini Ini Kemarin Sudah Ada Disini Innova Ribbon Tahun 2016 Dan Untuk Di Barisan Sebelah Depan Sini Ini Grand Mag Yang Blind Fan Ini Ada Berapa Unit Satu Dua Tiga Empat Untuk Blind Fan Ini Ada Box Hilux Ya Tapi Ini Yang Gasoline Yang Bensin Oke Kita Next Ke Belakang Sini Ini Xenia Blind Fan Banyak Bro Blind Harganya Kalau Harga Dasar Biasanya Di Angka 58 Dan Ini Innova Tapi Ini Gasoline Bensin Ini Tahun Tahun 2012 Atau Udah Di Upgrade Mungkin Atau 2014 Udah Di Upgrade Untuk Pastinya Besok Karena Disitu 24 Kondisi Bagus Kondisi Eksteriornya Boleh Aduh Gak Bisa Lihat Interiornya Aku Bro Besok Kita Lihat Interiornya Platnya BE Box Mitsubishi L300 Untuk Pak Thomas Subscriber Jakarta Apa Kabar Pak Thomas Sugeng Sontan Untuk Belum Dapet Unit Yang Dicari Oh Ada Tambah Satu Lagi Bro Kayaknya Yang Ini Memang Masih Ada Dari Kemarin Toyota Avanza Dan Yaris Juga Ada Pack up Ini Baru Masuk Triton Agak Bersih Kayaknya Kayaknya Tapi Sasis Kanan Oh Ini Kalau Warna Boleh Bro Warna Boleh Bersih Tapi Sasis Kanan Kena Katanya Mesin Agak Ngobos Kalau Interiornya Api Bro Bagus Interiornya Masih Bersih Warna Silver Dan Sudah Paket Batliner Kalau Bersih Bersih Bro Tinggal Harga Berapa Perhitungannya Mesin Ngobos Dengan Sasis Kanan Kena Dan Ini Kayaknya Bekas Saffron Bisa Bekas Kenapa Saya bilang Bekas Saffron 22x1 Ini Kode Dari Saffron Kayak Gini Biasanya Dia Tipe HDX Sasis Kanan Kena Ngobos Itu Bro Denger Ya Kalau Bannya Bagus Untuk Pelatnya Standar Standar Punya Triton Ini Kayaknya Baru Dicat Ulang Atau Di Apa Dicoting Dicoting Itu Ya Di sebelahnya Wooling Convero Tapi Tipe Terendah Ya Tapi Platnya Plat kuning Kemudian Di sebelahnya Apa itu Bu Avanza Bu Senia Itu Unit Unit Yang Baru Ini Kayak Double Cabin Yang Baru Tinggal Besok Dia Harga Berapa Besok Swift Itu 78 Ini Masih Unit Yang Kemarin Di Deretan Sini Jadi Jadi Kalau Untuk Yang Passenger Jadi Tambah Itu Aja Kayaknya Bro Ya Untuk Passenger Pick up Masih tetap Yang kemarin Nanti Kalau Udah Keluar Harganya Besok Kita Misain Ya Kalau Untuk Tata Kemana Satu Dipindahin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oh Udah Disini Semua Bro Kemarin Disini Lima Ini Udah Enam Jadi Berderet Jadi Satu Ini Disini Semua Tatanya Nanti Kita Buatkan Konten Lagi Untuk Tata Kayaknya Penggemar Tata Ini Mulai Banyak Sekarang Dan Kalau Di JBA Yang Tata Senon Ini 4x4 Kalau Mas Bro Menang Apa Adanya Seperti Ini Syukur Kalau Harga Dasar Berarti 85 Juta Harga Dasar Ditambah Plus Admin 2 Juta Kalau Nambah Untuk Aku Juga Gak Apa Bro Ya Oke Mas Bro Jadi Update Passenger Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu